Baik, pada pertemuan satu mata kuliah rekayasa sistem berlentasi objek ini, saya akan menjelaskan pendahuluan dari sistem berlentasi objek. Jadi, analisa dan desain berlentasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Jadi, modelnya itu benar-benar dibuat menurut konsep masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek, jadi teman-teman memandang satu masalah itu tidak lagi dalam bentuk satu entitas, melainkan dalam suatu objek yang merupakan kombinasi antar struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Jadi, biasanya kita melihat satu entitas itu adalah satu permasalahan di mana satu permasalahan itu hanya memiliki sebuah atribut atau suatu sifat saja. Beda dengan objek. Objek itu memiliki dua komponen di antaranya komponen properties atau atribut di mana itu adalah sifat dan komponen metode atau perilaku atau aksi di mana si satu objek itu dapat melakukan aksi apa saja. Jadi, pengertian berlentasi objek itu berarti bahwa kita mengorganisir perangkat tunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Jadi, dalam merancang suatu sistem informasi berlentasi objek ini, kita memandang satu sistem informasi itu dibangun dalam sebuah objek-objek. Tidak lagi dalam satu bagian atau satu entitas saja, melainkan dalam bentuk-bentuk objek yang saling terpisah dan terintegrasi satu sama lain melalui sebuah interaksi-interaksi pada konsep oriented object programming nantinya. Nah, lalu karakteristik objek itu apa saja sih? Jadi, objek itu identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut objek. Jadi, objek itu adalah cetakan atau hasil cetak dari sebuah kelas di mana kelas tersendiri adalah sebuah cetakan, dia memiliki sebuah properties, juga memiliki metode. Namun, kelas itu masih berbentuk cetakan, dia belum memiliki nilai dari metode dan nilai dari atribut tersebut. Biasanya kalau metode sudah ada sih, sudah di inisialisasi atau sudah di definisikan. Namun, biasanya kalau properties masih belum. Nah, kalau di objek ini, biasanya si properties itu sudah didefinisikan. Misalnya, properties nama itu dia sudah ada nilainya. Misalnya, di sini nama nilai dari objek susan, objek satu misalnya. Dia memiliki nama susan, dan nomor pegawainya 9601. Jadi, kalau dibilang properties itu di oriented object programming, kalau kita hubungkan dengan konsep database, biasanya si atribut ini digunakan untuk nama kolom dari satu tabel. Jadi, nanti kalau misalnya teman-teman belajar mengenai MVC, model, view, dan controller, itu adalah konsep pemprograman yang berorantisi oriented object juga, biasanya si tabel itu dia direpresentasikan dalam sebuah objek. Lalu, si kolom-kolom dari tabel itu biasanya dia direpresentasikan oleh properties. Dan si metodenya itu biasanya digunakan untuk meng-insert, men-delete, ataupun men-retrive si objek-objek tersebut. Biasanya menggunakan metode bernama metode getter dan setter. Jadi, objek itu dapat konkret seperti halnya arsif dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Jadi, setiap objek itu mempunyai sifat atau properties yang melekat pada identitas si objek tersebut. Contohnya, si objek pegawai tadi yang saya contohkan di tabel ini, jadi identitas yang melekatnya adalah nomor pegawai. Atau kalau misalnya di konsep basis data, biasanya kita menyebutnya dengan key. Kita menyebutnya dengan primary key. Di objek dapat berbeda, walaupun bila semua nilai atributnya identik. Nah, biasanya dia nilainya itu benar-benar identik. Namun, akan berbeda di mana nilai dari si primary key-nya itu. Nah, karakteristik dari objek. Jadi, kelas objeknya sekarang. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan data atribut dan perilaku operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk menciptakan objek. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kelas itu adalah cetakan dari objeknya. Objek mau pilih fakta atau keterangan dari sebuah kelas. Nah, contohnya di sini ada objek bangun ruang, di mana objek itu ada persegi, ada segi lima, dan ada segi tiga. Nah, kelasnya itu bernama kelas poligon. Jadi, ada objek poligon, dan ada kelas poligon, di mana kelas poligon itu memiliki atribut diantaranya titik sudut, batas, warna, dan memiliki metode atau operasi menggambar, menghapus, dan translasi. Nah, istilah-istilah objek. Jadi, atribut. Apa yang disebut dengan atribut? Atribut itu sifat, ya, tadi kita sudah bilang di awal-awal. Jadi, atribut itu adalah data item yang menegaskan objek. Data item, ya, bisa dibilang dia, kalau misalnya di tabel itu adalah kolom-kolomnya, gitu, teman-teman. Kalau di tabel, database. Sedangkan operasi itu adalah function di dalam kelas yang dikombinasikan ke tingkah laku kelas. Jadi, operasi itu biasanya lebih ke metode atau lebih ke pekerjaan. Apa yang dapat dilakukan satu objek tersebut. Biasanya si operasi-operasi atau si metode-metode ini dia digunakan untuk menginisialisasi suatu nilai ataupun membentuk, bukan membentuk ya, membuat sebuah prosedur atau membuat sebuah membuat sebuah struktur dari tipe data. Misalnya, ketika saya membuat struktur dari tipe data string nomor induk mahasiswa, saya ingin meletakkan G di depannya. Dan karakter keduanya adalah nomor atau kode program studi dan fakultas. Dan baru di belakangnya adalah kode mahasiswa. Maka, kita dapat membuat struktur itu dengan metode. Lalu yang terakhir adalah metode. Jadi, operasi ini. Mohon maaf, ini sebenarnya operasi itu adalah metode kalau misalnya di oriented object programming. Namun, metode yang satu ini dimaksudkan adalah lebih ke metode setter dan getter. Jadi, metode itu lebih ke setter dan getter. Yakni melaksanakan prosedur badan dari kode yang mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem. Jadi, metode ini kalau misalnya teman-teman sudah belajar oriented object programming, metode ini lebih ke setter dan getter-nya. Di mana setter adalah melakukan set nilai atribut. Dan getter itu meretrive atau mengambil nilai dari atribut objeknya. Nah, ada pun karakteristik metodologi berorientasi objek diantaranya ada tiga. Yang pertama ada enkapsulasi yaitu pembungkusan yang kedua ada inheritance kewarisan dan yang ketiga adalah polimortisme atau polimortism. Yang pertama, encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam satu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengeksekusinya atau tidak dapat mengaksesnya. Data terlindungi dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Nah, biasanya si encapsulation itu jadi kan di oriented object programming itu dia ada pembatasan atau akses tipe akses suatu variable dan metode ya. Biasanya ada dia ada private ada protected dan ada public. Nah, untuk melindunginya biasanya si attribute dan metode itu dia dibuat dalam bentuk private ya teman-teman agar tidak dapat diakses oleh kelas atau objek lain. Nah, lalu gimana caranya interaksi dengan objek lain kalau misalnya seluruh elemen-elemen dari si objeknya itu dia di private. Nah, biasanya si programmer itu dia melakukan atau menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan encapsulation. jadi si akses data private itu diakalin dengan memanggil si private-private attribute itu melalui sebuah public method yang disebut dengan method setter dan getter biasanya. Jadi, attribute dan method intinya itu biasanya dia dibuat private seluruhnya namun ketika kita akan panggil kita menggunakan sebuah function public yang bernama function setter dan getter. Nah, tujuannya apa sih enscopulation ini? Dia tujuannya untuk melindungi satu atribut atau satu metode itu agar tidak dapat diakses oleh objek atau kelas lain. Nah, lalu yang kedua adalah inheritance. Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mengwarisi data atau attribute dan metode dari hidupnya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada objek anak. Demikian seterusnya. Jadi, konsepnya inheritance itu misal kita memiliki sebuah kelas kelasnya itu adalah kelas kendaraan. Kendaraan itu dia memiliki roda dan memiliki tanki bahan bakar misalnya. Lalu kita turunkan ke anaknya. Kita inherit si kelas kendaraan itu menjadi kelas motor. Di mana motor ini dia memiliki stang dan memiliki selahan misalnya. Nah, dia tetap memiliki atribut khusus si anaknya ini, si childrennya ini. Dia memiliki atribut stang dan memiliki atribut selahan. Namun, dia mengwarisi atribut dari parentnya itu. Parent si kendaraan. Dia memiliki roda atau ban dan memiliki tanki bahan bakar misalnya. Nah, inheritance memiliki arti bahwa atribut dan operasi dimiliki bersama di antara kelas yang memiliki hubungan secara hirarki. Jadi, misal parentnya itu adalah kendaraan dan childrennya itu adalah motor dan mobil. Nah, childrennya ini dia memiliki keterkaitan dengan si parentnya. Jadi, si mobil dan motor pun memiliki keterkaitan melalui si parentnya ini, yakni kendaraan. satu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subskelas atau si childrennya tadi ya. Setiap subskelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan servis dari kelas objek lainnya. Inheritance menggambarkan generisasi sebuah kelas. Lalu yang ketiga ada polimorfisme. Polimorfisme itu adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk atau perilaku yang berbeda. Polimorfisme mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan yang pantas dalam respon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai tergantung jadi polimorfisme ini secara kelas digambarkan suatu yang masih general. Jadi satu kelas itu misalnya kelasnya itu kelas kendaraan. Jadi kelasnya itu dapat direpresentasikan menjadi mobil atau menjadi motor. Beda halnya dengan si inheritance tadi. Kalau inheritance dia diturunkan. Namun polimorfisme ini kendaraan itu dapat dijadikan apa? Dijadikan motor, ataupun dapat dijadikan mobil. Jadi dia bagaimana kita memandang satu kelas itu. Dan pemodelan di rekayasa sistem beruntusi objek ini nantinya kita akan belajar teknik-teknik desain atau teknik-teknik pemodelan beruntusi objek ini. Di antara ada tiga macam model untuk menggambarkan sistem. Yakni model objek, model dinamik, dan model fungsional. Minggu depan kita akan belajar mengenai model objeknya. Lalu ada juga nanti akan kita belajar mengenai kelas diagram dan lain sebagainya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakan langsung ke grup WhatsApp yang sudah saya buat. Jadi, untuk link grup WhatsApp-nya teman-teman dapat lihat di LMS atau Learning Management System. Dan juga saya harap teman-teman mengisi atau membalas forum diskusi yang sudah saya sediakan. Karena saya mengambil absen dari balasan forum diskusi tersebut. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.